Pendekar macu keranjang, jilid 61 ikan-ikan bersembunyi di sarang masing-masing, atau masih merasa malas untuk mencari makan. Sudah sejam lebih dia duduk, namun tak seekor pun ikan mencium mumpan di pancingnya. San Ho menancapkan gagang tangkai pancingnya di atas tanah, lalu dia mencabut suling yang selalu berada di ikat pinggangnya. Sekali ini, dia tidak membawa alat musik yang kim karena terlalu berabe, apalagi memang kepergiannya adalah untuk mengail ikan. Untuk menghilangkan kekesalan hatinya karena sejak tadi tak pernah berhasil, dia pun kini menempelkan lubang suling pada mulutnya dan tak lama kemudian, terdengarlah bunyi lagu merdu keluar dari sulingnya. Suara yang merdu itu mengelun naik turun, lirih saja karena dia tidak mau mengejutkan ikan-ikan, bahkan seolah-olah hendak mengundang ikan-ikan agar datang dan makan umpan di pancingnya dengan lagu yang ditiup dengan sulingnya. Tolong Onggak tiba-tiba dia mendengar jerit seorang wanita. Seketika San Ho menghentikan tiupan sulingnya, lalu memandang ke depan. Sebuah perahu meluncur lewat di tengah, dan ada seorang wanita muda dipegangi kedua tangannya oleh beberapa orang laki-laki secara kasar. Ada lima orang laki-laki di perahu itu. Tiba-tiba tali pancingnya bergerak. San Ho menyambar tangkai pancingnya, menarik dengan kejutan dan seekor ikan limoncong putih sebesar lengannya tergantung di ujung tali pancingnya. Kalau saja tidak ada perahu di mana dia melihat seorang gadis agaknya ditawan oleh lima orang laki-laki itu, tentu saja San Ho akan merasa gembira sekali dengan hasil tangkapannya. Akan tetapi kini ada gangguan dan dia pun melepaskan pancing dan ikan itu menggelepar di atas tanah, kemudian dia berjalan mengikuti arah perahu sambil memperhatikan keadaan perahu itu. Ketika dia melihat sebuah perahu nelayan kecil ditumpangi seorang nelayan tua, dia cepat memanggilnya. Paman tua tukang perahu, boleh aku menyewa perahumu sebentar? Akanku beri engkau uang ini katanya sambil mengacungkan sepotong perak yang beratnya satu tel. Tentu saja nelayan tua itu girang sekali. Uang sekian itu amat besar untuk menyewa perahunya, apalagi hanya sebentar. Dia pun sedang mengail ikan dan sejak tadipun hasilnya baru beberapa ekor ikan yang kecil saja. Dia cepat meminggirkan perahunya. Ah, kiranya kan Kongcu kata tukang perahu girang ketika mengenal pemuda yang kaya raya ini. Baiklah, kalau Kongcu hendak memakai perahu saya, marilah San Ho menyuruh pemilik perahu turun dan dia pun cepat meloncat ke atas perahu kecil itu dan mendayung perahu dengan amat cepatnya meluncur dan mengejar perahu besar yang ditumpangi lima orang pria itu. Perahu itu sudah meluncur agak jauh, akan tetapi masih nampak dan jeritan itu tidak terdengar lagi, agaknya lima orang itu tentu membungkam mulut gadis tadi. Dengan tenaganya yang luar biasa, tidak lumrah orang biasa, San Ho mendayung perahunya yang lebih kecil. Perahu meluncur cepat sekali sehingga tak lama kemudian dia pun sudah berhasil menyusul perahu di depan itu. Kini nampaklah olehnya bahwa gadis itu memang telah diikat kaki tangannya dan diikat sapu tangan pada mulutnya sehingga tidak mampu berkutip atau berteriak. Sedangkan lima orang itu agaknya sedang bersukaria sambil minum arak. Mereka nampak kaget ketika tiba-tiba ada perahu kecil menempel di perahu mereka dan seorang di antara mereka membentak kepada pemilik perahu kecil yang mereka kira seorang nelayan itu. Hei, apa engkau sudah bosan hidup berani menempel perahu kami? Empat orang kawannya juga marah dan mereka berlima menghunus golok dan dengan sikap mengancam mereka hendak menyerang San Ho. Akan tetapi, pemuda itu tidak menjadi takut, bahkan sekali tubuhnya bergerak, dia telah meloncat ke atas kepala perahu, bertolak pinggang dan menghardik mereka dengan suara nyaring. Hem, kalian ini lima orang laki-laki menangkap seorang gadis, ada urusan apakah? Apa kesalahannya dan apa yang hendak kau lakukan dengannya? Hei, orang muda, jangan mencampuri urusan kami. Kami adalah orang-orang yang diutus oleh Beng Cu. Pergilah engkau sebelum kami turun tangan membunuhmu di sini juga San Ho tertarik. Beng Cu? Siapakah Beng Cu kalian itu seorang di antara mereka yang bertubuh gendut membelalakan matanya dan memaki? Engkau tikus kecil mana mengenal Beng Cu kami? Beng Cu adalah Leng Hai Giam Lo. Sudah, hajar saja dia teriak seorang temannya dan lima orang itu kini menerjang dengan golok mereka. Melihat gerakan mereka itu, San Ho dapat melihat bahwa mereka bukanlah orang sembelarangan dan memiliki ilmu golok yang cukup tangguh, maka dia pun cepat mengeluarkan sulinya. Tubuhnya bergerak cepat sekali, didahului sulinya dan terdengarlah suara nyaring berkali-kali disusul tamparan tangan kiri atau tendangan yang membuat lima orang itu satu demi satu terjungkal ke dalam air. Tanpa banyak cakap lagi, San Ho menyambar tubuh gadis itu, dibawanya meloncat ke dalam perahu sewaannya dan ia pun mendayung perahu itu meninggalkan lima orang yang masih gelagapan di air dan mencoba untuk berenang ke perahu mereka kembali. Dengan sebelah tangannya, San Ho membuat putus tali yang mengikat kaki dan tangan gadis itu juga sekali renggut, sapu tangan yang menutupi mulut dan sebagian muka gadis itu terlepas. Senja masih cukup cerah sehingga dia dapat melihat wajah itu dengan jelas. Dan San Ho terpesona. Tak disangkanya bahwa gadis yang ditolongnya dari tangan lima orang penjahat itu ternyata adalah seorang yang luar biasa cantik manisnya. Sepasang macu yang lebar dan jeli itu memandang kepadanya, agak basah air mata, dan gadis itu pun segera berlutut di dalam perahu menghadap San Ho. Sungguh saya telah berhutang budi yang teramat besar kepada Kong Cu. Kalau tidak ada Kong Cu yang menolongku, entah apa yang akan terjadi dengan diriku, tentu lebih hebat daripada kematian. Aku tak mungkin dapat membalas budi kebaikan itu, maka biarlah setiap malam aku akan bersembah yang kepada Tian agar Kong Cu diberi berkah selama hidupnya dan biarlah kelak dalam penjelmaan mendatang saya akan menjadi kuda atau wanjing peliharaan Kong Cu untuk membalas budi ini. Ucapan itu dilakukan dengan kata-kata yang merdu dan halus, menggetar bercampur tangis tertahan. San Ho mengerutkan alisnya memandang penuh perhatian, lalu berkata dengan halus. Nona, tidak perlu bicara seperti itu. Yang penting, ceritakan siapa engkau, di mana rumahmu dan bagaimana engkau tadi terjatuh ke dalam tangan lima orang penjahat itu. Gadis itu kini menangis dan menutupi muka dengan kedua tangannya, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. San Ho merasa iba sekali, akan tetapi dia membiarkan gadis itu menangis. Perahu mereka telah tiba kembali di tempat di mana nelayan tua tadi menunggu. Kita turun di sini, Nona dan nanti kuantar engkau pulang. Perahu ini harus dikembalikan kepada pemiliknya, tukang perahu itu merasa heran melihat penyewa perahunya kembali dengan seorang gadis cantik, akan tetapi dia mengenal Ken San Ho sebagai seorang pemuda kaya raya yang mendiami istana tua dan yang seringkali mengail di sungai, maka dia pun tidak banyak bertanya melainkan menerima setail perak dengan girang. Dia mengaturkan terima kasih, lalu meluncurlah perahunya meninggalkan sepasang orang muda itu berada di pantai. San Ho mengajak gadis itu mengambil pancing dan ikan yang tadi ditangkapnya. Ikan itu sudah mati, akan tetapi masih segar. Air, engkau mendapatkan ikan limoncong putih yang besar dan segar. Kongcu gadis itu berseru dan agaknya sudah lupakan kesedihannya. Melihat ini, San Ho menahan senyumnya. Gadis ini agaknya bukan seorang pemurung dan dia pun ikut bersenang hati. Bagaimana kalau ku panggang ikan ini untukmu, Kongcu? Aku pandai memanggang ikan, akan tetapi sayang, tidak ada garam dan bumbu. Aku selalu membawanya, kata San Ho dan dia pun mengeluarkan bungkusan garam, bawang dan bumbu yang lain. Air, bagus sekali. Pernahkah engkau makan ikan panggang yang terbungkus tanah? Lihat gadis itu bertanya. San Ho menggeleng kepalanya dan gadis itu cepat menyingsingkan lengan bajunya sehingga nampak kedua lengannya yang halus dan putih mulus. Kongcu, apakah engkau mempunyai pisau? Aku memerlukannya untuk membersihkan ikan ini, membuang isi perutnya. San Ho tersenyum dan menggeleng kepala. Mari ku bantu engkau, katanya dan dia pun mengambil ikan itu, dengan sepotong batu kecil yang runcing tajam. Dia membuka perut ikan itu, lalu menyerahkannya kembali kepada gadis itu. Kemudian, dia memasangkan umpan cacing kepada matu kailnya dan duduk lagi memancing, kini penuh perhatian dan harapan untuk menangkap sedikitnya seekor lagi yang agak besar agar cukup untuk mereka berdua. Entah mengapa, tiba-tiba saja bagi San Ho dunia ini seperti terjadi suatu perubahan luar biasa, dia merasa gembira dan penuh gairah. San Ja yang mulai remang-remang itu nampak indah bukan main, dan tempat yang sunyi itu, di mana hanya ada mereka berdua, kelihatannya sama sekali tidak sepi lagi. Tak lama kemudian, kembali umpannya disambar ikan, San Ho menariknya dan sekali ini dia benar-benar bersorak gembira ketika melihat seekor ikan yang lebih besar dari tadi tergantung di ujung pancingnya. Horee dia berseru gembira dan seperti seorang anak kecil dia membawa tangkai pancing dengan ikan yang masih merontak-rontak itu kepada gadis yang sudah selesai membersihkan ikan pertama tadi. Gadis itu pun kini sama sekali tidak kelihatan murung lagi, ikut pula tertawa dan gembira, sehingga untuk kedua kalinya San Ho terpesona. Gadis ini ketika tertawa, nampak deretan gigi seperti mutiara dan di kedua ujung bibirnya nampak lesung pipit yang manis bukan kepalang wah, malam ini kita akan kekenyangan ikan teriak gadis itu. San Ho lalu mengambil ikan itu, membuka perutnya dan menyerahkannya kepada si gadis yang dengan jari-jari tangan cekatan dan lalu membersihkan isi perutnya. San Ho melihat betapa dengan gerakan tangan seorang ahli, gadis itu menaruhkan bumbu setelah mencuci daging ikan, lalu menutupi ikan itu seluruhnya dengan tanah liat. Belum pernah selamanya dia melihat orang memanggang ikan seperti itu. Kita butuh api unggun kata gadis itu dan tanpa diperintah lagi, San Ho lalu mencari kayu kering dan membuat api. Sebentar saja tempat itu menjadi terang dengan api unggun. Dengan dua tangkai kayu yang dipergunakan sebagai sepasang sumpit besar, gadis itu lalu memanggang dua ekor ikan yang kini sudah berada di dalam tanah liat. Mereka duduk menghadapi api unggun, saling berhadapan, terhalang api unggun, akan tetapi bahkan dapat saling pandang karena wajah masing-masing tertimpa sinar api kemerahan. Beberapa kali sinar mati mereka bertaut dan selalu San Ho yang menundukan pandang mat celebih dahulu. Biarpun usianya sudah 23, selama ini San Ho tidak pernah bergaul dengan wanita. Kesenangannya hanyalah memperdalam ilmu silat, menjelajah ke gunung-gunung dan sungai-sungai, mencari kesibukan dalam kesepian. Semenjak Wawa Lobo meninggal dunia, dia seperti kehilangan pegangan dan kadang-kadang terjadi perang di dalam batinnya. Apakah dia harus membalaskan kematian ibu kandungnya, juga kematian Wawa Lobo, kepada Cheng Sui Chin? Akan tetapi, kalau dia teringat kepada Cheng Sui Chin, apalagi kepada putrinya, Tia Kui Hong, dia merasa kagum dan bahkan semua petua yang pernah didengarnya dari Cheng Sui Chin tak pernah dapat dilupakannya. Menurut ajuran Wawa Lobo, sebagai seorang anak berbakti dia harus membalaskan kematian ibunya. Akan tetapi, menurut nasihat Cheng Sui Chin, ibu kandungnya pernah melakukan penyelelengan, menjadi tokoh sesat dan memerontak dan bahwa satu-satunya care baginya untuk berbakti kepada ibunya adalah dengan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus semua dosa ibunya yang lalu. Kini, dia bertemu dengan seorang wanita lagi yang secara mendadak telah menyita seluruh perhatiannya, membuat dia terpesona, padahal dia sama sekali tidak mengenal siapa wanita ini dan orang macam apa. Kecantikannya yang khas itukah yang membangkitkan rangsangan dalam hati mudanya? Ataukah sikap gadis itu demikian gembira? Juga, biar nampak masih amat muda, namun demikian pandai membawa diri, dapat menguasai diri, tenang dan yakin akan kemampuan diri sendiri. Tanah liat yang membungkus dua ekor ikan itu sudah mulai kering dan tidak tercium bau gurih seperti kalau Sanhok memanggang ikan itu tanpa dibungkus tanah liat. Kenapa harus dibungkus tanah liat? Akhirnya Sanhok bertanya karena sejak tadi, setiap kali beraduk pandang, mereka hanya senyum-senyum saja, seolah-olah merasa canggung dan malu untuk bicara, seolah-olah tidak ada apa-apa lagi untuk dibicarakan karena kalau sampai mereka bicara, suasana yang demikian aneh dan mengembirakan itu akan terganggu. Gadis itu memandang dan menyembunyikan senyum, lalu menunduk dan menggunakan sumpit besar itu membalikan ikan dalam tanah liat itu. Kalau dipanggang begitu saja, ikannya akan bau asap, juga bisa gosong. Akan tetapi kalau dibungkus tanah liat, tidak berbau asap, tidak gosong dan panasnya lebih meresap, bumbunya akan terasa benar dan biarpun dagingnya masih nampak putih kemerahan seperti mentah, namun sesungguhnya sudah lunak dan matang. Memanggang seperti ini merupakan kera memanggang istimewa yang biasanya dihidangkan kepada para bangsawan di istana, Sanhok mengerutkan alisnya. Gadis ini tahu akan kebiasaan memasak di istana bangsawan? Apakah ia seorang puteri? Melihat pakaiannya, walaupun cukup indah, namun tidaklah terlalu mewah. Juga perhiasan di leher, telinga dan lengannya bukan dari emas murni berhiaskan permata mahal, hanya perhiasan sederhana saja. Akan tetapi Kera bicaranya demikian halus, seperti seorang terpelajar, dan gerak-geriknya pun lembut, suaranya merdu dan mengerti akan Kera memasak hidangan para bangsawan. Makin tertariklah hatinya, seperti menghadapi sebuah rahasia yang harus dipecahkan. Setelah tanah liat itu nampak kemerahan, gadis itu mengetuk-ngetuknya dengan sepasang sumpit ranting dan berkata girang. Sekarang sudah matang, siap untuk dimakan setelah agak dingin, ia pun mengambil dua batang ikan itu dengan sumpitnya, dikeluarkannya dari api unggun yang dibiarkan hidup terus untuk menerangi tempat itu, juga untuk mengusir nyamuk. Malam mulai masuk dan cuaca mulai menjadi gelap. Dengan gerakan yang lincah dan cekatan, gadis itu memukul-mukulkan batu sehingga tanah liat yang sudah kering itu menjadi pecah dan nampaklah daging ikan yang putih kemerahan karena sisik-sisik ikan itu melekat pada tanah liat. Dan terciumlah bau yang sedap dan membuat Sandhok tiba-tiba merasa lapar. Dia menggunakan dua batang kayu sebagai sumpit, mengambil daging ikan dan memakannya. Bukan main enaknya. Begitu gurih, sedap dan benar saja, sedikit pun tidak ada bau asap atau gosong. Wah, lezat sekali dia memuji dan gadis itu tersenyum girang. Sayang bumbunya kurang lengkap, kalau lengkap lebih enak lagi. Biarlah lain kali kalau ada kesempatan, kalau ada bumbu-bumbu lengkap, akan kubuatkan engkau masakan-masakan yang lebih enak lagi. Kongcu tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya, seperti teringat akan sesuatu, matanya terbelalak dan ia pun berseru. Ah, apa yang kukatakan tadi? Aku telah lupa diri, lupakan keadaanku dan lupa bahwa baru saja engkau telah menyelamatkan aku, dan, dan aku tidak tahu siapa Kongcu, engkau pun tidak tahu siapa aku, melihat kegugupan gadis itu, Sandlo tersenyum. Dia tidak merasa seperti itu. Dia merasa seolah-olah dia telah mengenal gadis ini selama bertahun-tahun, seolah-olah mereka adalah sepasang sahabat yang akrab dan tidak asing. Tenanglah, Nona. Ikan sudah dipanggang matang. Mari kita makan dulu, baru kita bicara tentang hal lain. Belum terlambat, bukan melihat sikap pemuda itu, gadis tadi dapat menguasai dirinya kembali. Ia tersenyum, mengangguk dan mulai pula menyumpit daging ikan. Mereka berdua makan tanpa bicara, hanya kadang-kadang saling pandang melalui sinar api unggun yang selalu ditambah kayu bakarnya oleh Sandho. Bagi kedua orang itu, belum pernah mereka merasakan suasana yang demikian santai, damai dan juga makan demikian enaknya, walaupun tidak ada nasi dan hanya makan daging ikan saja. Tanpa malu-malu keduanya makan sampai dua ekor ikan itu tinggal tulangnya saja. Barulah Sandho mengeluarkan seguci anggur dari dalam buntalannya. Aku, aku tidak suka minum arak, takut mabok kata gadis itu. Sandho mengjeleng kepalanya. Bukan arak yang keras, Nona, melainkan anggur yang halus dan enak. Engkau takkan mabok biar habis sepuluh cawan sekalipun. Hanya sayang, aku tidak biasa membawa cawan. Maklum biasa aku minum sendirian, cukup meneguk dari guci. Nah, silakan, Nona. Engkau perlu minum setelah makan daging ikan. Sandho menyerahkan guci anggurnya kepada Nona itu sambil membuka sumbatnya. Tercium bau yang harum dan sama sekali tidak keras seperti bau arak. Kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali. Biarpun sinar api unggun itu sudah membuat wajahnya nampak merah, akan tetapi kini menjadi semakin merah dan mudah dilihat oleh Sandho. Dengan kedua tangannya Nona itu menolak dan berkata, Airh, Kongcu. Bagaimana aku berani? Engkau sendiri belum minum, bagaimana aku berani minum lebih dulu dan mengotori mulut guci. Sandho tertawa. Haha, engkau lucu, Nona. Bagaimana mulut guci ini bisa kotor kalau engkau menenggak isinya? Mungkin terbalik, mulut guci inilah yang akan mengotori bibirmu, Nona. Akan tetapi jangan khawatir, guci ini selalu ku cuci sampai bersih sebelum diisi anggur. Nah, minumlah, Nona, akan tetapi gadis itu tetap menolak. Tidak Kongcu. Aku tidak berani. Sepantasnya, engkau yang minum lebih dulu, baru, baru aku akan mencobanya. Eh, kenapa begitu pertama, karena engkau lah pemilik guci itu, dan kedua, karena engkau lah cuan rumahnya, dan ketiga karena, engkau pria dan aku wanita, Sandho melebarkan matanya dan tersenyum lagi. Heran, belum pernah dia merasa segembira itu, belum pernah dia sebanyak itu tertawa dan tersenyum dalam waktu demikian singkat. Baiklah, aku akan minum lebih dulu, baru engkau dan dia pun meneguk beberapa teguk anggur dari dalam guci. Enak bukan, men, lebih enak daripada yang sudah-sudah. Setelah merasa cukup, dia menyerahkan guci itu kepada gadis yang sejak tadi memandangnya penuh kagum. Sekali ini, gadis itu tidak menolak. Dengan hati-hati ditempelkannya bibir guci ke bibirnya yang merah basah itu dan ia pun meneguk anggur dari dalam guci. Apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Ia tidak tersedak, dan ternyata isi guci itu sama sekali tidak keras. Anggur yang manis, ada asamnya sedikit, sedap dan harum. Enak sekali. Wah, terima kasih, Kongcu. Anggur ini memang enak sekali dan sedarkahannya memuji. Kini mereka duduk berhadapan, terhalang api unggun. Sekarang bagaimana, Nona? Apakah aku harus mengantarmu pulang-pulang? Tanda tanya dan tiba-tiba gadis itu kelihatan gelisah dan ketakutan. Pulang kemana? Ah, Kongcu, aku, aku tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Eh, haha Sandlo terkejut dan heran. Engkau, seorang gadis seperti engkau ini tidak mempunyai tempat tinggal? Habis bagaimana dengan keluargamu? Orang tuamu atau suamimu barangkali gadis itu menggeleng kepalanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, aku tidak mempunyai orang tua, aku tidak mempunyai suami atau saudara, tapi, tapi bagaimana mungkin itu? Dan engkau tadi tertangkap oleh lima orang jahat. Apakah yang telah terjadi? Nona gadis itu menarik napas panjang, cerita tentang diriku amat panjang, Kongcu. Setelah aku berhutang budi dan nyawa, aku tidak ingin membuat susah Kongcu lebih lanjut lagi. Biarlah aku pergi, Kongcu, membawa nasib diriku yang malang. Dan sekali lagi terima kasih, semoga Tian yang membalas semua budi kebaikan Kongcu kepada aku. Gadis itu lalu bangkit dan melangkah hendak pergi meninggalkan Sanho. Pemuda itu terkejut dan sekali melompat dia telah menghadang di depan gadis itu. Nona, kau mengatakan tidak mempunyai tempat tinggal, akan tetapi engkau akan pergi begitu saja? Lalu kemana engkau hendak pergi kemana saja? Mungkin masih ada bekas kenalan yang sudi menampung diriku yang tidak berharga ini, ah, Nona. Bukankah kita sudah berkenalan, bahkan, eh, kita sudah makan bersama seperti sahabat? Kalau begitu, marilah menjadi tamu di rumahku, Nona. Jangan khawatir, aku menjamin bahwa Nona akan aman berada di dalam rumahku. Aku hanya mengganggu dan menyusahkan iu saja, Kongcu. Tidak sama sekali. Marilah, mari, Nona. Aku mengundangmu menjadi tamuku yang terhormat dan di rumah nanti kita bicara. Gadis itu hanya dapat mengangguk dan pergilah mereka meninggalkan tepi sungai itu setelah Sanhok memadamkan api unggun. Untung bahwa langit penuh bintang sehingga perjalanan menuju ke kota siangtan itu tidaklah begitu gelap. Sanhok tertaksa berjalan senaknya, santai dan tidak mempergunakan ilmu berlari cepat seperti biasanya karena dia harus mengiringi seorang gadis yang lemah lembut. Ketika mereka tiba di istana kuno itu, si gadis terbelalak dan menahan langkahnya di depan pintu gerbang. Air, kiranya engkau seorang bangsawan besar, mendiami sebuah istana, Kongcu. Mana aku, berani, mengganggu muih, jangan berlebihan, Nona. Aku tinggal seorang diri di sini. Memang istana ini peninggalan mendiang orangtuaku. Aku pun sebatang kera, yatim piatu dan tinggal di sini hanya dengan tiga orang pelayan tua. Mari, masuklah dan jangan khawatir, seorang kakek tukang kebun, seorang kakek dan nenek penjaga rumah dan merangkap tukang masak, menyambut kedatangan Kongcu mereka. Biarpun mereka merasa heran melihat majikan mereka pulang bersama seorang gadis muda yang cantik, namun mereka tidak berani bertanya sesuatu. Sanhok berkata kepada nenek yang menjadi pengurus rumah tangga di rumahnya. Nek, harap antarkan Nona ini ke dalam kamar tamu dan layani ia baik-baik. Kemudian, persiapan makan malam untuk kami berdua di ruangan makan, kepada gadis itu. Sanhok berkata, Nona, silakan Nona mengikuti nenek ini ke kamar Nona, dan Nona dapat mandi dan beristirahat sebelum kita makan malam. Gadis itu berkata, Aku akan membantu nenek masak. Ketika makan malam telah dihidangkan di ruangan makan, Sanhok melihat gadis itu sama sekali bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pelayan karena Nona inilah yang membantu nenek masak dan menghidangkan semua masakan di atas meja. Nenek itu pun dengan gembira berkata, Kongcu, Nona inilah yang memasak semuanya. Ia pandai masak. Dan ia yang memaksa diri untuk membantu mempersiapkan makanan ini, Sanhok memandang dengan senang. Nona itu agaknya telah mandi, akan tetapi pakaiannya lucu, mengenakan pakaian bersih yang biasa dipakai nenek itu, agaknya terlalu besar dan sederhana sekali, pakaian pelayan. Ia memaksa meminjam pakaian saya, Kongcu, kata si nenek, takut kalau disalahkan. Untuk sementara saja, Nek, kata gadis itu. Pakaianku terbawa orang jahat, biar besok aku akan membeli beberapa potong karena aku masih mempunyai simpanan uang sedikit. Mereka kini duduk makan nasi dan masakan. Berdua saja karena para pelayan dengan penuh pengertian meninggalkan mereka. Para pelayan itu sudah tua, dan biarpun mereka tidak tahu hubungan apa yang terdapat antara dua orang muda itu, namun mereka tidak suka menjadi pengganggu. Setelah makan malam dan mereka duduk berdua di seram di depan, barulah mereka memperoleh kesempatan untuk berkenalan. Di bawah sinar lampu yang cukup terang, mereka bercakap-cakap. Nona, kiranya sekarang sudah tepat kalau aku mengetahui siapa dirimu dan apa yang telah terjadi denganmu sehingga engkau tertawan lima orang jahat itu. Ketahuilah, aku bernama Ken Sanhok, yatim piatu dan tinggal di sini bersama tiga orang pelayan tadi. Tidak ada apa-apa yang aneh tentang diriku untuk diceritakan dan ku harap engkau menceritakan segala yang telah terjadi denganmu. Tentu saja kalau engkau percaya padaku, gadis itu menarik napas panjang dan wajahnya yang lembut dan cantik manis itu kini seperti tertutup awan tipis, nampak agak muram. Akan tetapi ia tidak menangis, bahkan mencoba untuk tersenyum, senyum pahit. Sanhok dapat menduga bahwa semua ini, gadis itu tentu telah mengalami banyak penderitaan batin yang tersembunyi di balik wajah yang demikian cantik menariknya. Gadis yang halus lembut, penuh kewanitaan, bukan seperti Chia Kui Hang dan ibunya, Cheng Sui Chin, yang merupakan wanita-wanita perkasa. Gadis seperti ini membutuhkan perlindungan dan dia akan merasa senang untuk dapat menjadi pelindungnya. Nama Kubeha Siao Chin, Ken Kong Chu, ia berhenti seperti hendak melihat tanggapan pemuda itu, apakah pernah mendengar nama itu ataukah belum. Nama yang bagus, kata Sanhok yang melihat gadis itu menghentikan pembicaraannya. Kembali gadis itu, Siao Chin, menghela napas panjang. Engkau belum pernah mendengar namaku, hal ini saja menunjukkan bahwa engkau seorang pemuda bangsawan yang lain daripada semua pemuda di Siang Tan ini, Kong Chu. Semua pemuda lain, kalau belum pernah melihatku, setidaknya tentu pernah mendengar namaku, begitu terkenalkah engkau, nona BHA betapa janggalnya. Engkau, seorang pemuda bangsawan tinggi yang kaya raya, menyebut aku nona BHA. Padahal, orang lain menyebut namaku Siao Chin seperti nama boneka saja. Ya, orang lain menganggap aku tidak lain hanya sebagai boneka. Aku memang dikenal di kota ini, Kong Chu, terutama oleh para pria yang suka mengejar kesenangan. Aku seorang gadis penyanyi, gadis penghibur Ahsan Hock benar terkejut karena tidak menyangka sama sekali. Dia sendiri belum pernah keluyuran ke rumah-rumah hiburan, belum pernah bergaul dengan gadis penyanyi, gadis penghibur atau pelacur, akan tetapi dia tahu sampai betapa rendah dan hinanya martabat seorang gadis penghibur. Hampir dia tidak dapat percaya bahwa gadis seperti ini adalah seorang gadis penghibur yang boleh menghibur setiap pria yang mampu dan suka membayarnya. Siao Chin menundukan mukanya untuk menyembunyikan kepahitan yang membayang di wajahnya. Engkau, engkau mulai kecewa dan menyesal telah mengundangku ke rumah ini, Kong Chu tanyanya sambil menundukan muka, suaranya lirih sekali. Sama sekali tidak. Aku tadi berseru hanya karena terkejut dan tidak percaya sama sekali. Engkau seorang gadis penyanyi, gadis penghibur. Aku tidak percaya, nona BHS Yau Chin mengangkat mukanya dan tersenyum manis sekali. Ya Tuhan, baru sekarang inilah ada ucapan yang demikian menggirangkan hatiku, akan tetapi juga mendatangkan duka dan penyesalan. Baiklah, aku akan menceritakan riwayatku kepadamu, Kong Chu. Belum pernah aku menceritakan riwayat hidupku kepada siapapun juga dan engkau lah orang pertama dan satu-satunya yang akan mendengar riwayatku, Siao Chin lalu bercerita. Ia sejak kecil telah dijual oleh orang tuanya yang tidak mampu kepada keluarga bangsawan di kota raja. Karena sejak kecil ia nampak mungil dan cantik, maka ia pun oleh keluarga itu dididik sehingga pandai baka tulis, pandai melakukan pekerjaan kerajinan, masak dan lain-lain bahkan dilatih pula untuk memainkan alat musik, menari dan menyanyi. Pendeknya, ia dilatih untuk menjadi seorang dayang yang baik. Ketika ia berusia 16 tahun, majikannya sendiri, seorang bangsawan tua di kota raja, tergila-gila kepadanya dan menggaulinya. Karena sebagai dayang ia tiada bedanya dengan seekor anjing atau kucing peliharaan, atau sebuah benda mahal di rumah itu yang sepenuhnya dikuasai majikannya, Siao Chin hanya mampu menangis ketika menyerahkan diri. Hal ini diketahui oleh istri majikannya dan ia pun dijual. Ia dijual ke sebuah rumah hiburan yang besar di kota raja, dengan harga cukup tinggi mengingat ia masih muda, belum banyak perjamah pria, pandai bermain musik, menari dan menyanyi. Sebentar saja nama Siao Chin terkenal di kalangan para hartawan dan bangsawan yang suka berkeluyuran di rumah-rumah hiburan. Ia menjadi kembang baru yang mahal harganya. Dengan kedudukannya yang amat menguntungkan pemilik rumah hiburan. Siao Chin dapat menjual mahal. Ia tidak sudi melayani segala macam orang, tidak mau menyerahkan diri secara sembarangan saja, melainkan ia pun berhak memilih. Demikianlah gadis penghibur yang menjadi rebutan. Ia nampak hidup bergelimang kemewahan dan kesenangan, namun sesungguhnya, seringkali kalau ia rebah seorang diri di dalam kamarnya, ia menangis menyesali nasib dirinya dan masa depannya yang suram. Betapa pedih hatinya kalau ia secara terpaksa harus menyerahkan dirinya dipermainkan sesuka hatinya oleh seorang pria yang sama sekali tidak dicintanya. Tak mungkin ia menolak mereka semua, karena hal itu tentu akan membuat pemilik rumah hiburan menjadi marah, dan ia bisa disiksa kalau terus-menerus menolak. Biarpun jarang, ia harus sekali waktu mau menerima langganan yang rayu. Betapa memuakan membiarkan diri digeluti seorang laki-laki tua botak yang gendut perutnya dan terengah-engah napasnya. Ingin rasanya mati saja. Kemudian, entah mengapa aku sendiri tidak tahu, Kongcu. Pagi tadi aku dijual kepada lima orang yang datang itu. Aku dipaksa ikut bersama mereka naik perahu itu dan katanya aku telah dibeli oleh bengcu mereka yang berjuluk Lemhai Giamlo. Dapatku bayangkan betapa rasa takutku, karena baru mendengar namanya saja aku sudah merasa ngeri. Apalagi lima orang itu bersikap kasar kepadaku. Kemudian, muncullah engkau, Kongcu, sejak tadi Sanhok mendengarkan dengan bermacam perasaan mengaduk batinnya. Tak disangkanya bahwa gadis ini adalah seorang gadis penghibur, bukan seorang darah yang bersih tanpa noda, melainkan seorang wanita yang biarpun masih amat muda, sudah berulang kali terjatuh ke tangan bermacam pria. Sungguh sukar untuk dapat dipercaya. Gadis yang begini halus, sopan, lembut. Karena itu, ketika engkau bertanya tentang tempat tinggalku, aku menjadi bingung, Kongcu. Aku telah dijual, berarti telah bebas dari rumah hiburan itu dan sampai mati pun aku tidak sudi kembali ke sana. Lebih baik aku mati saja dan baru sekarang Xiaoqin tak dapat menahan lagi air matanya yang bercucuran membasai kedua pipinya. Cepat ia mengusap air mati dengan sapu tangan sambil menundukkan mukanya. Tangis yang wajar, bukan tangis buatan, dan Sanhok dapat merasakan kebingungan hati wanita ini. Sungguh engkau seorang gadis yang bernasib malang sekali, Nona. Lalu, sekarang kalau engkau tidak sudi kembali kepada induk semangmu itu, apa rencanamu selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan hidupmu yang penuh liku-liku itu cepat saja Xiaoqin dapat menghentikan tangisnya. Sudah terlampau banyak ia menangis, sudah pandai ia menekan perasaan buka di hatinya. Ia menghapus sisa air matanya dan dengan sepasang metu kemerahan ia memandang kepada pemuda itu. Kongcu, sudah terlampau lama saya hidup dengan batin tersiksa, bahkan ketika berjumpa denganmu, Kongcu, semakin nampak jelas sekali betapa kotor kehidupanku yang sudah lampau. Aku berjanji dalam hatiku, ketika kita sama-sama makan ikan di tepi sungai itu, Kongcu, bahwa saya akan meninggalkan kehidupan lama. Lebih baik mati daripada aku harus kembali menjadi gadis penghibur. Aku akan mencari pekerjaan, menjadi pelayan, menjadi tukang masak, apa saja, bahkan kalau perlu mengemis, daripada menjadi wanita penghibur. Itulah tekadku, Kongcu. Besok pagi-pagi aku akan pergi dan mencari pekerjaan, dari rumah ke rumah. Mustahil tidak akan ada yang suka menerima aku sebagai tukang cuci atau tukang masak atau pengasuh anak kecil. Selamat mencari kembali. selamat menikmati